Siti Malika pedagang lontong daun di pasar tradisional Simpang Rimbo Kota Jambi ini mengeluhkan mahalnya harga beras di pasaran. Harga beras yang melambung tinggi membuat ia harus mencari cara agar tidak merugi dan dagangannya bisa tetap laku. Siti memilih untuk menaikan harga jual lontong dari sebelumnya yang harga Rp 1.500 menjadi Rp 1.700 per lontong. Mirisnya, meski hanya mengalami kenaikan harga Rp 200 per lontong, pembeli justru protes. Hal serupa juga dirasakan sejumlah pedagang bubur ayam di kawasan Mendalo, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Warah Jambi. Pedagang mengaku sangat sedih dan terpukul dengan mahalnya harga beras di pasaran. Sebagai pedagang bubur ayam memilih untuk menaikan harga dan mengurangi jumlah produksi. Sementara, sebagian pedagang lain memilih untuk mengurangi porsi bubur ayam dan tidak menaikan harga karena takut dagangan mereka tak laku. Para pedagang lontong dan bubur ayam berharap harga beras yang saat ini melonjak tajam di pasaran dapat segera normal kembali. Dengan harga beras mahal ini gimana kita jualan lontong ini? Terasa pak, apalagi jualan sepi pak, enggak dapat untung pak. Malah yang ada tombok terus. Iya emang duit yang ada, habis, enggak bisa nyimpan anak sekolah, anak kuliah kan, lebih bingung semuanya pak. Bu, ini lontong berapa biasa kita jual bu? Biasanya 1.500, sekarang 1.700, naik 200. Lalu pembeli komplain bu? Komplain kan minta turun lagi, teman enggak bisa pak, beras itu kan modalnya banyak pak, bungkalunya, daunnya, berasnya lagi kan. Itu masih numpuk pak. Harapan ibu gimana dengan harga beras ini? Harapan kami kalau besok beras itu harga beras diturunkan, lebih stabil lagi seperti semula dan harga lontong seperti biasa kan. Dengan keadaan sekarang ini, kalau harga beras itu naik, ya sangat berdampak lah bagi kami, bagi masyarakat lah khususnya, agar bagi kami yang beragang nih kan. Jadi siasat kita agar tidak merugi, gimana pak? Siasat agar tidak merugi, ya kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini saya jujur secara pribadi, saya buatnya dikit-dikit, karena kan jual kita kan karena naik, karena turun, gitu kan, usiasat untuk meruginya ya, harganya kita naik lah sedikit. Dari sebelumnya harganya sekitar ribu, ya kita naik sekitar ribu, gitu. Kalau harganya sebelumnya berapa uang? Harganya sebelumnya 7 ribu saya jual, itu yang biasa, yang sekarang saya jual 4 ribu. Agak sulit ya, agak istilahnya agak keberatan lah. Kalau bisa itu harganya stabil, jadi kalau dengan adanya kenaikan keras ini, kalau kita untuk menaikkan harga itu, kayaknya udah nggak mungkin. Jadi mau nggak mau ya kita harus mengurangi porsi lah, jadi untuk menyeimbangkan dari aktivitas yang beli kita, biar berjalan pancar lah, stabil lah. Kenapa harganya 1 persi? 1 persi 12 ribu. Kenapa nggak naikkan harga kita, Pak? Kemarin udah sempat naik, semuanya waktu minyak-minyak naik itu, itu udah sempat naik, itu sekarang dengan adanya kenaikan beras, jadi kita udah nggak mungkin naik untuk naik lagi, itu udah mentok itu segitu. Kalau untuk sisi penjualannya? Sisi penjualan, ya tetap berkurang. Biar didengar pemerintah keluarnya ada, Bang? Pemerintah, Bu, ya. Abu, Bang? Abu, Dihana. Dihana, makasih, Bang, ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.